Berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, sebenarnya tadi nempel sama gaji ASN Pak Anies yang juga dimana dinaikkan persentasenya menjelang hari pencoblosan. Ini juga gaji ASN itu sesungguhnya harusnya sudah naik dari kemarin-kemarin. Kasian juga ASN baru naiknya kalau mau pemilu. Loh kita tentu mensyukuri, saya ditanya, Pak gimana dengan gaji ASN naik? Alhamdulillah saya ikut senang, tapi kalau saya jadi ASN pasti tanya, kenapa tahun-tahun kemarin gaji saya tidak naik? Harusnya kan mengalami kenaikan yang rutin. Jadi kami, apalagi ASN, ASN sangat kritis sekali. ASN itu tahu persis, mereka bisa saja lisannya diam, tapi hatinya tidak bisa diam. Mereka ada disiplin organisasi, mereka taat, tapi di bilik suara mereka bekerja pakai hati dan pikiran serta pengalamannya. Jadi ini lagi-lagi yang menurut kami harus dikoreksi. Dan kalau tidak salah nih, kenaikan gajinya itu di 2015, 2019, dan 2024. Jadi hanya di sekitar masa pemilu saja. Nah mudah-mudahan ke depan nanti kenaikan bisa lebih rutin. Kami juga berencana untuk TNI, Polri, ASN bisa mendapatkan peningkatan gaji secara rutin. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan tahunan, tapi ada satu hal yang pasti. Kinerja harus ditingkatkan. Dan kenaikan mendasarkan pada kinerja, mengikuti kondisi perekonomian, serta dilakukan secara reguler, bukan insidental kalau ada peristiwa politik. Itu kira-kira. Boleh saya simpulkan Pak, kalau yang sono bisa naikin gaji ASN, Pak Anies Baswedan bisa naikin kualitas demokrasi. Karena terserang Pak, ini mungkin saya ada pengalaman nyoblos itu udah sekitar tiga kali Pak. Dan saya rasa ini fenomena sejarah yang dimana saya belum pernah datang ke sebuah pesta demokrasi. Ada masa sebanyak ini rebutan daftar, pemilihnya juga gak bisa semua masuk. Gak ada mobilisasi, gak ada yang dikasih uang transport, gak ada yang dikasih nasi kotak. Ini sepanjang sejarah teman-teman baru terjadi di masa Pak Anies Ngapres. Tapi yang luar biasa adalah yang memilih untuk datang di tempat ini. Karena teman-teman lah yang membuat ketulusan itu menular. Teman-teman lah yang membuat bekerja untuk perubahan itu adalah komitmen yang harus dikerjakan setiap kita. Yang berada di panggung ini saya dapat tugas. Tapi teman-teman punya pilihan banyak sekali. Dan Anda memilih untuk menjadi bagian dari usaha perubahan. Ini kalau bayangan saya, ini gak artinya apa? Teman-teman semua mencintai Indonesia dan menginginkan Indonesia yang lebih baik. Dan tahu bahwa itu tidak perlu ditransaksikan dengan rupiah. Dan apakah fenomena ini bisa dikatakan dengan revolusi mental Pak Anies? Karena setahu saya revolusi mental sudah 10 tahun berjalan. Tapi di masa-masa akhir, masa jabatan yang menggaungkan revolusi mental justru lebih kepada mencontohkan hal-hal yang jauh. dari kata revolusi mental. Menurut Pak Anies nih, revolusi mental itu sukses atau gagal total? Revolusi mental, masih ingat kalimat itu? Masih ingat. Itu ramai dibahas di 2014. Dan ada sebuah artikel ditulis oleh Pak Jokowi soal itu. Revolusi mental di harian Kompas 10 Mei 2014. Kuncinya adalah, revolusi mental ini kalau di artikel itu, contoh dan keteladanan dari pemimpin. Itu yang di kalimat di situ. Kalau bahasa kita, ingar sosung tulodo. Yang di depan harus memberi contoh. Jadi, kami melihat ini sebagai PR yang harus dituntaskan. Ide tentang revolusi mental itu baik. Tapi dalam perjalanannya, dia tidak lagi menjadi fokus perhatian. Dia tidak menjadi pegangan. Karena itu menurut kami harus dikerjakan. Kenapa? Nah, karena isinya baik. Misalnya, kemandirian dan reformasi ekonomi. Ini dikatakan di situ. Kebijakan investasi luar negeri SDA agar tidak dikuras perusahaan asing. Itu menurut artikel itu. Dan apakah sekarang jadi kenyataan? Ini perlu dikoreksi. Kemudian, birokrasi harusnya menggunakan sistem politik yang bebas KKN. Artinya, tidak ada ordal. Nah, kita menyatakan miliar sekarang masih banyak ordal. Jadi, ada PR yang amat serius. Bahkan akhir-akhir ini, teman-teman ingat UKT ya. Ada yang tidak bisa bayar UKT. Lalu dianjurkan pinjam online. Itu melesetnya jauh sekali dari spirit yang ada di revolusi mental itu. Jadi, saya melihat ini sebuah gagasan yang baik. Tapi belum terlaksana dengan baik. Insya Allah ketika bertugas, ini dituntaskan. Supaya bisa menjadi kenyataan di Indonesia. Memang semua niat baik di aminkan saja dulu. Amin. Amin. Amin kita menangkan, menang kita aminkan. Amin. 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 Amin.